Dua orang mahasiswa yang menerobos masuk ruang paripurna diseret paksa dari gedung DPRD Kota Celegon oleh petugas keamanan gedung Dewan. Para mahasiswa nekat menerobos masuk gedung DPRD Kota Celegon untuk memprotes rapat paripurna pengesahan perubahan anggaran APBD Kota Celegon tahun 2021. Kejadian berawal saat para mahasiswa itu membentangkan sepanduk penolakan terhadap anggaran perubahan ketika rapat pengesahan berlangsung. Sempat terjadi kericuhan dan adu mulut sehingga menyebabkan gaduh di ruang rapat Dewan. Beberapa kali mahasiswa menolak dikeluarkan petugas. Petugas pengamanan dalam gedung DPRD menilai tindakan para mahasiswa membuat keonaran di ruang wakil rakyat. Salah satu mahasiswa yang berujuk rasa, Edian Syah, mengatakan menolak anggaran perubahan itu karena sebelumnya rapat tersebut dilakukan di luar kota dan tidak diketahui masyarakat Celegon. Sehingga mereka menilai tidak ada transparansi dari pemerintah kota maupun DPRD Kota Celegon. Ini ada pengesahan anggaran perubahan APBD 2021. Tapi disini terjadi maladministrasi. Dimana rapatnya ini dilakukan di luar kota dan tidak melibatkan masyarakat. Tidak melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Artinya ini secara sepihak dilaksanakan di luar kota. Pujuk-pujuk tiba-tiba disahkan disini. Dan juga tidak ada transparansi dalam apa yang menjadi hasil dari anggaran perubahan APBD itu. Sampai saat ini pihak dari DPRD Kota Celegon belum bisa dikonfirmasi soal pembahasan di luar kota. Setelah diusir petugas, keduanya dilarang masuk ke kawasan gedung DPRD Kota Celegon. Ariel Maranus dan Nicole Fredo melaporkan dari Celegon, Bantan.